Satu lagi nih, makanan enak berprotein tinggi dari kedelai. Yang gak suka kedelai, kalau sudah disulap jadi gini sih, dijamin ketagihan deh. Let's check it out. Kita giling dulu kedelainya. Saat digiling, kedelai akan terpisah dengan kulitnya. Dengan menggunakan mesin, proses pembuatan tauco menjadi lebih cepat. Tauco merupakan salah satu makanan tradisional warisan turun-temurun yang sangat populer di daerah Jawa Barat. Proses pembuatannya dilakukan dengan cara fermentasi, yaitu fermentasi garam dan fermentasi kapang atau sejenis jamur. Oke deh, sekarang kita rebus kedelainya ya, selama kurang lebih enam jam. Setelah selesai, lanjut jemur kedelainya selama empat jam. Hingga kedelai kering namun masih bertekstur runak. Jangan lupa dibolak-balik seperti ini, agar kedelai kering merata. Oh iya, saat penjemuran ini kedelai tidak boleh terlalu kering, karena akan merusak hasil akhir tauco. Ah, dah asar nih, bos oga males banget. Jadi enyeng dong yang kerja. Nasib anak buah begini amat ya. Tapi biarin aja, mudah-mudahan nanti enyeng kebagian tauco-nya nih. Kan lumayan. Enyeng, rajin amat. Iyalah, emang bos oga males. Gain aja, nanti kalau enyeng dapat tauco-nya, enyeng gak bakal bagi buat bos. Kok gitu nyeng, gak bisa gitu dong. Kan oga bosnya. Yaudah, sini oga bantuin. Yuhuuu, ayo deh lanjut. Kedelai yang sudah dijemur, kita letakkan di ruangan ini. Di sini proses fermentasi pertama dilakukan. Yap, campuran kedelai dengan ragi ini akan melewati proses fermentasi selama 4 hari 3 malam. Wah, lama banget tuh. Pertumbuhan kapang atau jamur akan menjadi banyak dan sempurna jika ditutup rapat seperti ini. Oke deh, saatnya ke fermentasi kedua. Yaitu pelarutan garam pada olahan kedelai. Untuk membuat 10 liter tauco, larutkan garam sebanyak 2 kilogram. Dan aduk hingga merata. Setelah direndam dalam larutan garam, kedelai kering akan kembali didiamkan selama 4 hari 3 malam. Suhu ideal untuk mendapatkan hasil tauco terbaik, yaitu di 42 derajat celcius. Eh, ini masih belum selesai ya. Olahan fermentasi akan dimasukkan ke dalam bak selama kurang lebih 6 bulan. Wah, ini sih lama banget. Aduh, ungil makin lapar nih. Hihihi. Hmm, kalau mau beli tauco-nya biasanya dikemas langsung ketika memesan. Jadi, fresh from the oven. Hihihi. Oh iya, olahan tauco ini juga dimasak dengan air mendidih selama 4 jam. Atau hingga mengental. Biasanya, untuk satu botol tauco dijual seharga 20 ribu rupiah. Oke, sekarang ungil sudah berada di rumah produksi yang membuat inovasi olahan tauco. Oh, bahan-bahannya sama seperti pembuatan kek pastry pada umumnya. Nah, pertama campurkan semua bahan termasuk tauco-nya. Aduk pakai mixer ya, agar adunan kek tercampur dengan sempurna. Setelah jadi, tuang ke loyang untuk dikukus selama kurang lebih 15 menit. Hmm, sambil nunggu keknya matang, kita buat pastry-nya yuk. Campurkan tepung terigu, mentega, dan telur. Aduk hingga tidak menempel ya. Oh iya, diaduknya pakai tangan ya. Eh, tapi jangan khawatir. Ibu Tati sudah cuci tangan kok. Jadi, pasti bersih. Kalau sudah seperti ini, kita pipihkan ya hingga berbentuk kotak. Dan potong menjadi beberapa bagian. Oke deh, oven adonan pastry selama 15 menit. Hmm, semuanya sudah siap kita susun nih. Oleskan krim di atas keknya. Lalu tambahkan pastry. Dan krim lagi. Dan pastry-nya lagi. Hingga berlapis seperti ini. Wah, lihatnya saja Unyil sudah ngiler nih. Selain membuat kek pastry tauco, di sini juga memproduksi brownies tauco lho. Setiap harinya usaha ini bisa membuat 30 buah brownies dan kek pastry. Uniknya rasa manis dan gurinya tauco, membuat kek pastry dan brownies tauco ini wajib jadi camilan. Eh, eh, dia melahsikasikan tak iyo. Ini nih orangnya yang kabur gitu wajah. Hmm, Bu Jurya kasih pelajaran ini. Wah, Bu Jurya, Unyil sih. Nggak ikut ikutan ya. Tenang, tenang, nak unyil. Nih, makan tak iyo. Biar gerseger matanya nanti. Biar enggak tuh ngantuk. Mau, 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 mana, mana, mana. Sedap bener rasanya. Makasih, Bu Jurya. Pak Oga lucu. Makan sambil tidur. Makan yang banyak. Bangun! Astagfirullah. Kok asin banget sih mulut Oga. Kan tadi Pak Oga disuapin sama Bu Jurya. Gimana? Enak. Gara-gara kamu, Pak Oga, masakan saya jadi keasinan. Ampun, Bu Jurya. Pak Oga salah ambil kecap. Pak Oga, Pak Oga. Hihi, hihi, hihi. Laptop si unyil. Udangnya ilmu pengetahuan. Semua bisa kau dapat. Di Laptop si unyil. Kumpir kau unyil kunci. Laptop si unyil. Kita belajar bersama. Laptop si unyil. Kita belajar bersama.